Unita Sari, 31, asisten rumah tangga, ARK, yang membobol ATM majikannya sendiri di Pancoran, Jakarta Selatan, menyambi jadi pemandu karaoke usai melancarkan aksinya. Hal itu dilakukan tersangka setelah berpindah-pindah lokasi untuk menyembunyikan keberadaannya. Pengakuannya baru bekerja beberapa hari sebagai pemandu karaoke, ujar Kapolsek Pancoran Kompol Sujarwo saat dikonfirmasi, Senin, 4 Maret 2024. Unita menjadi pemandu karaoke karena belum mendapatkan pekerjaan lain saat bersembunyi di wilayah Bekasi. Selama di Bekasi, dia tidak menjadi ARK, tapi sedang menunggu pekerjaan lain dan pada akhirnya dapat pekerjaan di lokasi tersebut, tutur dia. Sebelum bersembunyi di Bekasi, Unita diketahui sempat kabur ke Tangerang dan Bandar Lampung. Ia melakukan pelarian ketiga wilayah tersebut untuk menyamarkan keberadaannya usai menggasak ATM sang majikan. Dia mencoba bersembunyi, namun berhasil kami tangkap di lokasi dia bekerja, di salah satu tempat karaoke di Bekasi, imbuh dia. Sebagai informasi, Unita mencuri uang majikannya saat bekerja sebagai ARK di salah satu rumah di Pancoran, Jakarta Selatan. Ia menggasak uang sebesar Rp73.900.000 dari 3 rekening dan 4 ATM milik korban. Kejadian pembebolan itu terjadi pada Desember 2023 saat tersangka baru bekerja selama satu bulan. Kini, ia dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.